eh ntar dah, dah mulai kita ngelempar oke geng, saya sudah gak bisa ngomong apa lagi saya inget sama ibu, bapak selamat datang di go ranger selamat menikmati di salah satu tempat yang terkena langkar di Bali di Taman Festival Bali dan mungkin sebelumnya, kita juga udah pernah explore di tempat ini, tapi belum semua spot tak ambil loh waktu ini kan kita gagal ke pabrik beer yang ada di bawah itu ada tempat itu juga ya pabrik beer juga cukup ngeri ya jadi, mungkin explore yang udah spot yang udah tak ambil, mungkin gak tayangin lagi nanti tayang di youtube mereka berdua kalian bisa tonton nanti di itu mereka berdua mungkin nanti aku spot yang belum tak ambil itu baru ada yang di youtube jadi udah ready nih lihatin kita keliling sampai jam 12-an lah 2, 3, 17 ini juga ada teman-teman lagi 2 baru datang ini teman-teman di rumah, Dhani sama Komang mereka teman kita, jadi kita berlima ini kita ngumpul kayak apa adanya depan yang sempit kita ngumpul rame-rame jadi kita lagi ada di bekas teater turbo 3 dimensinya cuma kan dulu udah kita explore di GoRangers, videonya seperti yang aku bilang tadi, kalian tonton di youtube-nya Bliwindi sama Indusperimen sama Atta ini kenapa nih, oh kira itu tadi oke, karena kita mau lanjut ke salah satu tempat yang gedung bukan si tempat, gedung yang ada di Taman Festival ini cuma yang lebih lebih kerasa lebih kerasa horor banget karena kita disini kan gak ada yang indigo dan emang seperti biasa aku ngajak anak-anak teman-teman yang indigo yang bisa ngeliat secara langsung dan kita disini semuanya emang gak ada yang gak ada yang bisa lihat dimensi lain gitu dulu ya oke, kita lanjut ke tempat yang lebih serem disini udah serem cuma kita mau ke tempat yang lebih cuma di kita mau nyari pabrik, bekas pabrik birnya itu yang belum sempet explore jadi, pokoknya kalian tonton ya tonton terus GoRanger karena seru seru banget nih aku terserang ya, aku fans banget sama GoRanger dari explore-nya mereka yang luar biasa itu keren banget sih dan aku ngerasain gimana rasanya ada... apa auranya yang luar biasa kayak gini ya yang tertekan gitu jadi beli bindi ngerasain apa yang aku rasain sekarang aku ngerasain ini gimana Om? aman? gak bisa terserang apa dari tadi ini dia dari tadi matanya keluar air gitu gak tau kenapa nih, karena saya kayak yang takut ini udah gemeteran di atak kawinnya gimana nih ya channel nomor 1 di Indonesia terang berwarna di Bali atau kawinnya berwarna di Bali oke lah, kita lanjut ya kita lanjut let's go cuma gini sebenernya ya aku ngerasain satu hal disini itu banyak banget yang manggil-manggil cuma gimana ya kita gak bisa gini juga interaksi di langsung itu kayak ibaratkan kita lebih baik untuk gak usah di hero-in aja gitu karena beli bindi punya dimensi yang sama sama mereka ya agak sedikit gini sih gimana ya? singkran dari tadi mereka tuh kayak sehelu sehelu ya cuma kita gak usah di ini ya kita udah punya alam masing-masing sih karena kita beda dimensi walaupun sebenernya dimensi kita agak sedikit bedanya tipis cuma ya jamnya mereka juga ini jamnya mereka kita mohon maaf kita tidak mengganggu ya kita cuma ingin tahu iya kita ingin explore dan ngerasain adrenalin aja sih gimana? masih oke? yuk lanjut lagi oke geng saya ternyata geng saya kendala gini habis memorinya apa panas sekali juga ini wih saya terlihat sekali pokoknya ini pertama kali saya seumur hidup ini gara-gara Eka nih sampai kita ini mereka keracunan aman 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 terkendali gak ada masalah apa-apa emang gimana aman aman sekarang kita bakalan masuk ke nenekah masuk ke salah satu pabrik dir iya berarti di sini yang Eka bilang kondisinya agak lumayan creepy banget ya kita lihat tempatnya lem jadi ini sekarang kita bakalan nyari tempat yang benar-benar creepy nih ya kita masuk oh matanya gimana? ready nih? maju 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 ini mungkin dah terkenal muralnya di Taman Festival banyak yang tahu mungkin muralnya kita masuk ke dalam ini tempatnya bro benar-benar dah kita ke dalam auto merinding panas ya auto merinding panas oh iya dan sekarang pas semua pembacakan nanggung hari Senin kita nggak tahu tapi kasih tahu penontonnya apa sih aku lihat di Instagram ya iya eh 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 ntar dah ada ular uling ular uling untung uling lihat loh ular omsa setiastu setiastu aduh aduh ular loh aduh aku rasa merinding kok paling ngerisah bro jadi ini sebenernya ini terus terang ya tadi sebelum aku berangkat kesini aku dikasih tahu nih maibu kalau hati-hati ada ular kalau warnanya hitam putih ini bilang nggak gitu baru ini udah gerak loh ini benar-benar ajaib sih tadi sempat ada tapi udah jalan luar biasa udah jalan ularnya udah beneran ada ular takut-takut senter ularnya beli jangan-jangan ularnya ngira kita panji yang datang kesini hehehe hehehe lari ular sangkap panji eh tapi hati-hati ya iya loh lihat dulu ini baru ini belum semak loh kita ke dalamnya lebih semak lagi serius ini lihat depannya itu tangganya ini lebih creepy gimana nih kita lanjut aja cuma hati-hati ya cuma hati-hati mana ularnya aku masih di sana masih loh masih serius ini benar-benar creepy banget nih itu tuh ularnya masu lari lari ularnya loh ular wuling tuh beracun tuh loh ya bahaya yang kita butih tapi kita harus hati-hati loh karena karena udah udah kelihatan ada ular kayak gitu temennya banyak jadi pasti kemungkinan ada anaknya atau gimana kan semoga nggak ketemu lagi dah itu besar loh itu besar besar dewasa lah tuh keringetan bro ini kita di ruangan terbuka tapi keringetan loh ini aku nggak masih keringetan tadi ketemu ular juga mungkin itu bertanda pertama kali kita masuk dikode 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 tapi bener ya kalau yang ada ada yang kayak gitu-gitu kita harus hati-hati sih kalau bahaya kalau kita kena patau ular bukan kerasukannya ya tapi kita mati langsung ini kita ada di tengah-tengah eh tengah-tengah sih bener baru mau masuk ke dalam gedungnya temen-temen aduh ini udah lebat banget loh sekarang kita mau masuk gedungnya ada seluas sana juga sana gedung, sana gedung, sana gedung sana gedung, tiga ada ih ini gimana jalan pulantel tau pulang maksudnya pulang kesana lupa lupa jalannya kok lupa ini bisa oh aku lupa juga nih aku lupa jalan juga gimana nih gimana nih nginep di sini nah besok pagi baru pulang kamu lupa jalannya kamu lupa jalannya aku lupa jalannya gimana inget gak jalannya enggak enggak kok inget eh lupain aja lupain gimana teman-teman kita berjalan inget kok kita lihat udah mukanya jelek banget oke ini baru di depan otak entar belum kita ke dalam eh bro kalian setelah jalan lho kalian setelah jalan lho kok aku disetulanya nih jalannya bro gak keliatan jalan kan tapi ini jalan lho tapi tapi bener yang diceritain apa yang dibilang sama Eka kesini ini auranya agak sedikit beda apa yang lebih keras di sini lebih gimana ya lebih kayak mantang gitu kayak gimana ya kayak bener-bener lebih sempit kental lebih sempit lagi kayak tempat kita buat bernafas gitu kayak sesak kayak sesak oke geng saya sudah gak bisa ngomong apa lagi saya inget sama ibu bapak kalau atakan baru tumpen apa tuh suara waduh keplak keplak denger gak denger kayak ada suara orang tepuk tangan di atas ini gak berani aku gak berani aku gak berani aku gak berani aku gak apa-apa gak ada ayo kita jalan ayo kita jalan waduh suara lagi no apa tuh denger gak gue jalannya lebat banget temen-temen uh tadi suara itu lagi kayak ada yang lempar-lempar yang lebar dalam loh iya jadi sebelum kita masuk udah disambut duluan pakai batu tapi hehehe semoga gak kena om sosial tuh sosial lebat banget lebat banget eh tapi ini sebenernya ya bukan takut pasoknya nih takut sih makanya kita setiap mau melangkah ke bagi suaranya suara lagi om sosial tuh kayaknya gak dikasih iya mendingan kita jangankan gitu siapa temennya Ika Agus Agus aja udah lumayan ngerasa apalagi kita aku gagal sih waktu ini ke pabrik berang di bawah kan pengennya sekarang sana cuma udah temen-temen nggak bisa kak kuat masalahnya ini beneran ya suara lagi berapa kali kalian gak bisa gak bisa kita gak dikasih masuk dari awal kita udah dialangin ular yang kedua kita udah dilempar lemparin terus lebih dari tiga kali lebih dari tiga kali bukan merah itu ini 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 ya bener aku ngerasain disini bukan aura panas suara lagi ini bukan panas ya ini temen-temen ini udah sampai jam berapa nih jam 12 11 15 oke oh itu suara lagi suara lagi suara lagi ini disini terus terang ya disini kita bukan dari awal kita mau masuk tempat ini yang dibilang bener-bener sama Ika angker banget nih kita bukannya gimana dari awal udah ada ular yang adang kita yang kedua itu denger gak terus suara lho suaranya itu gak berhenti-berhenti suara lemparan batu tuh gak berhenti-bhenti biasanya kalau gini kalau aku kan explore suara gitu kelola warna berat kaca ini gak ada kaca sama sekali loh iya bener di sini suaranya itu suara lemparan kayak suara lemparan apa batu gitu ke tembok suaranya bener percis kayak ke tembok kita ngelempar suara gak berhenti-berhenti jadi jadi bukan bukan karena apa ini yang saya rasa kayak kita emang gak dikasih kesitu ya berarti mungkin itu tempatnya mereka jadi kita bukannya gimana kita gak boleh juga ngelangkaiin kayak gitu mendingan kita gak usah sampai disitu jadi kita menghormati ya udah jam 12 ini udah jam 12 tempat juga ya jam 12 lah semua suaranya terus-terusan oke kita kita balik-balik aja tapi serius gak akhirnya kita gagal lagi ya padahal tapi tadi feeling kita kita pengen banget sampai disitu ternyata kita gagal lagi berarti ini kegagalan 2 kali gak 2 kali luar biasa luar biasa ini tempat wih ekstrim man udah kebeteran nih ini udah gak atas HP lagi ini udah nuntur ini udah nuntur rambutnya kayak jadi boiler boiler kebeteran madanya beli biasa serem banget pokoknya kita sama apa deh ayo besok sama Duda di tengah jalan berani aku juga joget jadi kita udah keluar ya dari tempat yang tadi itu ya itu bener-bener sumpah ngerasainya auranya beda bener gak iya bener ya itu sumpah ngerasain auranya beda banget dan sekarang kita disini tuh udah kayak relax ya kayak nafasnya lega gitu ya tapi tadi kayak bener-bener ketekan gitu gak berarti gak kayak ada yang rame banyak banget rame gitu terus kita yang aneh banget itu lemparan baru berapa kali anjay jadi ini kita ada di depan lagi di kita udah balik lagi sampai di depan dan kita ngerasa aman disini tapi tadi disitu sumpah gak ngerasa aman sama sekali kita tertekan awalnya kita tertekan awalnya kita tertekan sudah ada uler terus kita salah jalan masuk pas masuk ke situ bener-bener kayak ada kok susah nafas disini terus ini udah mulai-mulai sakit barangnya kita kita bener-bener harus kalau gak usah gak usah deh gitu jangan-jangan kita maksain gitu karena bahaya juga buat kita nanti aku pengen ngerasain ke situ coba sore ya coba eh jangan malam sore itu pagi sore pas ini kalah aja beli bin dari jam dari jam dari jam setengah enam itu disini loh ke jalan di dalam dia sampai seni kalah coba coba tapi atas atas gimana aduh oke oke kita lanjut lagi ke depan ayo ayo oke temen-temen jadi tadi kita udah keluar dari mural yang itu tempat pabrik berbang di luar tanah itu gagal kita masuk nah kita yuk gemeteran mau pas jam 12 jam 12 lebih 5 jam 12 lebih 5 tapi beneran ya cuma segini aja tapi kita kayak banyak orang disitu kayak empit-empitan di di pameran gitu tau nggak iya kan kayak empit-empitan di pameran terus kebanyakan orang ke rawa-rawanya lilik 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 ada nanti deh ada yang nongol ada yang nongol lagi ada yang nongol itu tuh 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 itu tuh 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 itu tuh tuh senter ku mana nih mana yang nongol yang nongol ada yang nongol ya ada yang nongol ya mana beri gilinnya bulu kaki itu juga nih tuh ya nanti teman-teman katanya ada lihat yang nongol katanya kita nggak kejangkau sampai disitu ya cara jalannya ada gini jalan sebenarnya lampunya juga nggak kejangkau nih lihat memang ada orang lagi nongol-nongol ya itu tuh 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 itu apa nih kita balik kita balik kita balik aja gimana nih? kita balik aja ini udah nggak tenang karena oh serius kah ini sampai kaki ini udah lumayan nih kerasanya kaki udah merinding semua loh tapi ini pengalaman ekstrim pengalaman eksplor yang luar biasa yang aku rasain pertama kali ini ya kayak ginilah yang aku rasain kalo staff eksplor kayak mana nih? kayak sini oh iya kita lupa jalan pulang kita lupa jalan pulang thank you thank you thank you